Dedeh Alvi Sahrin ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Tebet Utara, Jakarta Selatan. Wanita berusia 29 tahun itu tewas dengan kondisi tanpa busana, leher dijerat kabel dan mulut tersumpal kaos kaki. Dedeh Alvi Sahrin alias Tata Alia MP ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan minggu lalu. Janda beranak satu ini disebut-sebut berprofesi sebagai wanita yang menaorkan jasa via online. Dedeh ditemukan tewas tanpa busana dengan leher terikat kabel dan mulut di sumpal kaos kaki. Sebelumnya, Dedeh sudah hampir dua tahun menjadi salah satu penghuni kamar kos di lantai tiga ini. Meski terlihat ceria, sosok wanita cantik berkulit putih serta berambut panjang ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Teman wanita satu kosnya juga mengenal korban sebagai pribadi yang ramah namun sedikit keras. Sementara penjaga kos tempat korban tinggal mengaku, janda beranak satu tersebut sering membawa teman pria ke kamarnya. Jumat malam sekitar jam delapan. Jam delapan malam itu kayak bunyi benda-benda tumpul gitu tuh. Ini, ngehantam lantai kalau gak salah. Lantai itu. Entah itu kepala, entah suara dia berontak atau gimana. Sebelumnya, dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah alat bukti. Di antaranya diduga sisa sperma dan alat kontrasepsi milik pelaku, serta buku catatan yang berisi nama-nama teman Dedeh yang kerap mendatangi kosan korban. Dari Jakarta, tim Liputan MNC Media melaporkan.